Intro Sebaik 5,5 gram narkoba jenis sabu selasa siang kemarin kembali dimusnahkan dengan cara diblender oleh jajaran satres narkoba Polres Bajar Baru. Barang bukti paket sabu ini didapatkan dari hasil tangkapan tersangka berinisial M yang diduga sebagai pengedar. Satu paket narkoba jenis sabu seberat 5,5 gram ini dimusnahkan pihak kepolisian Resort Bajar Baru pada selasa siang kemarin. Pemusnahan dilakukan di halaman kantor kepolisian Resort Bajar Baru dan dilakukan oleh wakil Polres beserta kasat narkoba Polres Bajar Baru. Paket sabu yang dimusnahkan ini didapat dari hasil tangkapan seorang tersangka yang diduga sebagai pengedar berinisial M alias alui. Pemusnahan narkoba yang dilakukan dengan cara diblender dan dicampur deterjen ini dilakukan langsung di hadapan tersangkanya. Menurut kepolis Bajar Baru, Kompol Andik Eko Siswanto, kota Bajar Baru dianggap menjadi kawasan strategis peredaran narkotika. Karena berada di antara kabupaten kota yakni kota Banjarmasin dan kabupaten Banjar. Jadi anggota kita sudah 24 jam melaksanakan ya antisipasi pencegahan dan pendagangan hukum. Ya nyatanya di Banjarbaru ini masih banyak, makanya kita berharap warga masyarakat itu mau membantu kita, mau memberikan informasi kepada kami supaya kita bisa menindaklanjutin. Jadi Banjarbaru ini memang ya hampir dijadikan kota strategis bagi mereka. Di samping Banjarmasin, Tapin, Banjar, dan Talah kan kita di persimpangan. Jadi kemana kita dekat, jadi mereka itu sepertinya ya memanfaatkan situasi tersebut. Sementara kesat narkoba, Pores Banjarbaru, AKP LC Anjilia mengatakan, kebanyakan para pengedar narkoba yang berhasil ditangkap di Banjarbaru bukanlah warga Banjarbaru. Tapi hanya menjadi tempat pelaku untuk mengedarkan barang haramnya. Yang bersangkutan itu sebagai penjual, hanya saja untuk wilayah Banjarbaru sendiri sebenarnya tidak muaranya itu bukan di Banjarbaru sebenarnya, tapi dari wilayah-wilayah lain. Jadi kami itu kebanyakan narik dari wilayah-wilayah lain. Seperti tersangka yang tadi, itu kan dari gambut ya justru ya, dari kebupaten Banjar. Tapi ya memang awalnya pembelinya adalah orang-orang di Banjarbaru sendiri. Barang bukti itu, barang bukti dan pasal yang dikenakan? Barang buktinya tadi kan, narkotika dari berat bersihnya itu 5,53 gram. Pasal yang dikenakan itu pasal 112 dengan minimal hukuman 4 tahun penjara. Tersangka M.A.S. sendiri terancam pasal 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana hukuman minimal 4 tahun penjara. Muhammad Utfidarlan dan Pahmi melaporkan dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.